Intro Kayaknya cuaca bersahabat nih mas Bambang Biasanya terik-terik luar biasa Sampai ini ngelotok kulit ibu Menarik ini ibu putri ya sedikit kita balik Jadi apa hal yang menjadi kekuatan bahwa Kalau memang ini harus dirubah ya harus dirubah Selama tidak melanggar aturan Betul Apa yang menjadi kekuatan seorang putri bahwa Aku kekeh begini Ini sebuah kebenaran yang harus kita lakukan Sebenarnya kan kita kaum perempuan udah bawa kekuatan sendiri Dan menurut ajaran agama ibu ya mas Bambang Itu bahwa perempuan itu adalah saktinya dari laki-laki Saktinya dari laki-laki Ya sakti itu power Power of ibu-ibu itu Nah itu yang membuat kita yakin Jadi ketika kita udah kuat Pada apa yang kita yakini bahwa ini sesuatu yang bisa diubah Untuk menjadi lebih baik itu yakin di terus itu Walaupun sesungguhnya perlu lebih banyak kesabaran Perlu lebih banyak konsisten kita Pada apa yang kita perjuangkan Suatu saat alam akan membantu kita Perubahan akan ada Tidak harus sekarang Tidak kayak gigit cabai gitu Mas Bambang Gigit lalu pedes kan Tidak Ibu melihat ada sesuatu hal misalnya yang Ini kok tidak tercapai-tercapai ya Misalnya kita ngomongin tentang Kesehatan maksimal yang dirasakan oleh masyarakat Kesejahteraan maksimal yang dirasakan oleh masyarakat Bali Jadi ada Ada di mana ini celah atau bocornya ini Selipnya kita menempatkan pola dan sistem Sehingga tidak tercapai itu Jadi disitu ibu punya keyakinan Ketika kita sudah ketemukan polanya Mari tanggung jawab kita ambil bersama Itu kemudian Lakukan itu continue Konsisten Iya Dan perlu kesabaran Perlu kesabaran Karena dia harus Ibaratnya ini Mas Bambang Ibaratnya Walaupun setetes air Dia kan batu cadas yang paling keras pun Dia akan berlobang Dan mungkin bisa pecah itu Tapi harus netes terus Konstan dia Konsisten dia Begitu kan Nah jadi perubahan itu akan ada Misalnya situasi yang sekarang ada Sudah begini Berpuluh-puluh tahun Masa kita membalikkan Seperti membalikkan telapak tangan Gak bisa Hanya dalam waktu lima tahun Nikah Harus selalu Kita gaungkan sekali Gemaknya terus-menerus dia Baru akan Keyakinan itu yang membuat Membesarkan hati kita Betul Karena kita sakti Kekuatannya ada di kita Bahkan Bahkan suami kita pun Perlu dorongan dan dukungan Kekuatan kita Kan begitu Sepakat kalau itu Baik Bu Putri Nah kita membahas terkait dengan Di Dekra Nasda Kita melihat Seorang Putri Sangat-sangat Konsens sekali Menjaga Memelihara Melestarikan Dan mempromosikan Kain Endek Bali Yang Memang jadi salah satu Warisan budaya Yang sangat luar biasa Iya Kalau dengan catatan Ibu Putri Permasalahan dunia Di Masalah Endek Perkainan kita ini Seperti apa sih Ibu? Di pabukaan aja Iya Ternyata Mas Bambang Baru Ibu lihat Ternyata tidak sedang baik-baik saja Kan? Oh Tidak sedang baik-baik saja Tetapi di permukaan Orang melihat Baik kita di dalam Di Bali Maupun orang luar Aduh Kain Bali keren ya Kain Bali bagus ya Nah Tetapi Karena pujian itu Membuat kain itu Melambung Dan akhirnya kita Akan jatuhkan kain itu Oleh kita sendiri Janganlah seperti itu Satu contoh nih Yang Ibu lihat Pertama kali Ibu jadi ketua Di Kerenasda ya Mas Bambang Sepertinya dulu-dulu Udah Ibu cerita juga tuh ya Tapi sekarang Lebih menukit lagi Ibu Konsultasi Banyak belajar Dengan para pakar kain tenun di Bali Itu banyak pakar-pakarnya Dan mereka rata-rata juga Memproduksi kain-kain itu Mereka yang terlibat langsung ya Bahkan ada yang memang Ilmunya memang urusan itu Bikin kain Nah Ibu bertanya Di sana Bertanya di sini Ibu gabung-gabungkan Lalu Ibu lihat Realita di Di lapangan Ternyata iya Kain tenun yang namanya Endek Bali Rupanya sudah berpuluh-puluh tahun Oleh para pedagang kita Yang ada di Bali Itu dipesannya di luar Bali Di malah di luar Bali Iya di luar Bali Jadi sudah mungkin di era 80an Mereka sudah membuat motifnya Untuk ngiketnya di situ Lalu lama-lama menendunnya di situ Artinya apa? Ini kan kita menyerahkan pekerjaan kita Kepada orang lain Lalu saudara-saudara kita Apa dong yang dikerjakannya Nah itu Itu Apa kekeliruan pola yang kita ambil Jangan dong Jangan pekerjaan kita yang ambil Mestinya hasil pekerjaan kita Yang diambil Dibeli orang lain Gitu kan Itu Jadi ini Kesalahan fatal sesungguhnya Tetapi Enggak ada yang mau bicara Seolah-olah ini baik-baik saja Seolah-olah ini benar saja Seolah-olah ini tidak akan berdampak Ke masa depannya Semata-mata cuma karena keuntungan Betul Karena keuntungan Tanpa melihat Oke Jadi mereka begini Oh Kalau orang luar bisa membuatnya dengan Harga ongkos Tukang tenun yang lebih murah Kenapa saya harus pakai yang di Bali yang lebih mahal Mereka lupa Kalau saudara-saudara kita di Bali Karena dia yang melahirkan kain itu Turun-temurun Pasti pengerjaannya akan dipahami Satu contoh saja Motif-motif Atau bentuk-bentuk dari motif-motif Yang ditenun di Bali akan berbeda dengan yang di luar Bali Biasanya di Bali itu lebih lentur Kalau dia bentuk ukir-ukirannya Pewarnaannya Kalau yang di luar lebih Lebih sedikit kasar pengerjaannya Kualitasnya lebih rendah Jadi seperti itu Nah itu juga kan Ketika ibu suarakan begitu Ibu koordinasi juga Ibu manfaatkan media juga Untuk sosialisasi Itu saat dari Ibu mulai mengenalnya Di tahun 2018 Ibu sudah belajar 2019 Terus masuk COVID Masuk COVID Ibu akhirnya ketemu masalah itu di lapangan Jadi ibu sampaikan lewat media Ibu sampaikan langsung kepada Ketua-ketua dekranasda kabupaten kota Tapi Respon ibu-ibu kita yang di kabupaten kota Dingin-dingin aja Seolah-olah itu bukan Bukan masalah Bahkan ketika ibu sampaikan Bu ketua Tolong dong Ibu kan punya wilayah Disitu ibu sosialisasikan Coba ibu Kalau memang ada yang Salah pola dan sistem Yang mereka terapkan Dengan menghancur Dengan Apa namanya Mengerjakan di luar Itu akan menghancurkan Kelestarian Tolong dong ditugur Lalu balik bertanya Apa landasannya Padahal saya sudah jelaskan Itu dari Kemenkumham Ada undang-undang hak cipta Jadi itu Jadi ibu merasa apa Sepertinya gitu ya Sepertinya Kok ibu di tengah keramel Ibu teriak sendiri Gitu kan Akhirnya ibu merasa sepi Sendiri juga Seperti itu Tapi buat saya potong Jadi ada juga Omongan begini Wah Kita lihat aja Apakah memang Bu Putri itu Sebetulnya Mau menghukum kita Sebetulnya Iya kan Kadang-kadang ada Ngomong gitu kan Kita lihat Seberani itu Kak Seorang Putri Baik bu maaf Tahan dulu bu ya Kayaknya kita harus Geser ke sana Lebih enak Kayaknya lebih serius Ini karena urusan dengan Apa Penerapan hukum Iya betul Ya bu yuk Ke sana Balik lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih